Inilah suasana rumah duka duta besar luar biasa berkuasa penuh Indonesia untuk Filipina. Almarhum Sinyo Haris Sarundayang yang berada di Kuran Winangun, Kota Manadu. Sejumlah kerangan bunga dari beberapa pejabat negara dan rekan kerabat mulai tampak berdatangan di sekitar halaman rumah duka. Keluarga dan kerabat terlihat sibuk mempersiapkan tenda dan peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk menyambut jenasa almarhum. Almarhum Sarundayang meninggal pada 13 Februari 2020 di rumah sakit MRCCC Siloam, Semanggi, Jakarta. Setelah menjalani perawatan intensif dari tim dokter, keluarga menyebut meninggalnya Sarundayang karena sakit. Dinasah rencananya akan diterbangkan dari Jakarta pada Senin hari ini 15 Februari 2021. Indonesia untuk Filipina itu pertama kali sakit tahun 2014, selagi masih menjabat sebagai gubernur Sulawesi Utara. Dan jadi berarti sudah selama 6 tahun ada di dalam perawatan, pengobatan. Yang 5 tahun sebelum adanya COVID, beliau mengadakan perawatan pengobatan di Jepang. Tapi karena adanya COVID, adanya pandemi ini, jadi perawatan pertama dilakukan di Jakarta. Kemudian ada juga yang di Manila karena beliau sebagai duta besar Indonesia untuk Filipina. Dan rangkaian pengobatan itu berjalan selama 6 tahun. 2014, jadi 6 tahun lebih sampai bulan Februari ini. Dan kemarin tanggal 13 Februari jam 0031 WIB, beliau dipanggil Tuhan ke rumah Bapak di surga. Sakitnya bisa disebutkan mungkin karena sakit? Sakitnya itu pertama didiagnosa kanser, liposarkoma jenisnya. Dikenal luas sebagai pejabat negara almarhum Sinyo Harisarunda yang pun dikenal sangat dekat dengan keluarga. Keluarga mengaku sangat kehilangan sosok ayah maupun kakek yang tegas dan berintegritas. Ini tentu banyak kenangan yang kami bisa sampaikan, tapi yang paling utama adalah hal yang ditutupkan orang-orang untuk kami adalah beruntiasa, berbuat sebaik mungkin untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, untuk provinsi, daerah yang terkira. Ini tidak terakan provinsi, masyarakat, sehingga hidup kita itu bisa menjadi berarti. Semasa hidup almarhum Sinyo Harisarunda yang merupakan pejabat negara yang ditunjuk Presiden Jokowi Dodo untuk memegang jabatan negara sebagai duta besar luar biasa, berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Filipina, merangkap ke Pulauan Marsial dan Palau. Sebelum menjabat sebagai duta besar, almarhum merupakan Gubernur Sulawesi Utara dua periode sejak tahun 2005 hingga 2015. Yang demi kesinggal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.